Yo, 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 yo Kelompok Houthi Aman mulai meluncurkan serangan ke Israel pada Rabu 1 November 2023 Satu di antara rudal yang dikerahkan Houthi mengantam sebuah pabrik kimia yang ada di Israel Pabrik itu pun terbakar hingga menyebabkan sejumlah cairan kimia membanjiri jalanan di Israel Dari video yang beredar, tampak asap membumbung tinggi di fasilitas industri Neothaf pada Rabu 1 November pagi Kemudian di dekat pabrik tersebut, tampak cairan putih yang membanjiri jalanan di sekitar pabrik tersebut Dikabarkan bahwa Neothaf adalah fasilitas pembuangan limbah berbahaya Selain itu, di pabrik tersebut juga menampung 19 fasilitas kimia Diketahui sebelumnya, jurubicara militer Houthi Yahya Sarayahe Mengatakan bahwa Houthi akan terus melakukan operasi militer untuk mendukung Palestina Ikuti terus berita aktual lainnya Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia